Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan sesuatu apapun Hari ini di dalam perjumpaan kita di awal semester 2 Kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari apa yang sudah kita bahas dalam pelajaran Bahasa Indonesia Di semester 1 kita sudah melalui 4 bab Dari bab laporan hasil observasi sampai bab anekdot Sekarang kita masuk ke dalam bab yang kelima Bab ini adalah bab yang disebut dengan teks negosiasi Teks ini adalah teks yang sangat dekat dengan kita Yang dimana teks ini seringkali kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari Apa sih yang disebut dengan dekat dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Hal ini tidak terlepas dari apa dan bagaimana atau kita ini disebut dengan manusia Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini memiliki corak dan ciri khasnya masing-masing Atau kita dapat bicarakan bahwa setiap dari individu itu adalah spesial Dan sifat dari manusia itu adalah saling bersosialisasi Akibat dari sosialisasi ini tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan suatu hal yang tidak terduga Salah satunya itu adalah sengketa atau perselisian Dan itu harus dapat diselesaikan Dan dalam penelesaian hal tersebut dapat digunakan dengan cara negosiasi Ada sebuah hal yang ingin disampaikan sebelum kita masuk ke dalam apa sih yang disebut dengan negosiasi itu Ada sebuah perkataan Apa yang kita lakukan hari ini kita itu sedang mencari ilmu pengetahuan Dan salah satu seniman yang ternama Johan Wolfgang van Goethe Mengatakan sebuah pengetahuan itu tidaklah cukup Tetapi kita harus mengamalkan niat Dan niat tidaklah cukup kita harus melakukannya Hal ini dapat dikatakan adalah hal yang harus mendasar kita pegang Bahwa saat ini kita sedang mencari ilmu Dan kita harus mengamalkannya Dan tidak hanya cukup dengan niat Tapi kita juga harus melakukannya Bergerak dan mempraktekannya secara langsung Setelah kita mengetahui hal itu Maka kita sudah siap mengenal apa yang disebut dengan negosiasi Di dalam kemas kamus besar bahasa Indonesia Dikatakan bahwa negosiasi ini memiliki dua makna Makna yang pertama itu adalah sebuah proses tawar-menawar Dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama Antara satu pihak kelompok atau organisasi Dan pihak kelompok atau organisasi yang lain Ada kata proses Proses ini yang berarti adalah tahapan Tahapan berarti ada sesuatu jenjang yang harus dilawati Tawar-menawar dengan jalan berunding Berunding di sini adalah pertemuan antara Satu dengan yang lainnya Saling berbicara dengan sinonim juga Berunding itu berarti bermusyawara, berdiskusi Menyampaikan pikiran pendapatnya masing-masing Untuk bisa saling memahami Gunanya ketika sudah saling memahami Maka terjadi sebuah kesepakatan Di antara kedua belah pihak yang saling bersengketa Di makna yang kedua pun Negosiasi diartikan sebuah penyelesaian sengketa secara damai Melalui perundingan antara pihak yang bersengketa Sengketa itu memiliki makna adalah Permasalahan Perselisihan Mengapa sih kita harus bernegosiasi? Ini adalah pertanyaan yang mendasar Setelah kita mengenal Negosiasi Maka kita akan menanyakan Kenapa kita harus negosiasi? Negosiasi ini Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah interaksi sosial Yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama Di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan Pihak-pihak tersebut berusaha menelesaikan perbedaan tersebut Dengan cara berdialog dan tidak merugikan salah satu pihak Jadi negosiasi itu adalah sebuah bentuk hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya Yang tujuannya adalah ketika permasalahan itu hadir Permasalahan itu dibicarakan dengan cara yang baik-baik Sehingga tidak perlu ada yang dirugikan Dan keduanya saling menguntungkan Banyak cara dalam menelesaikan permasalahan Termasuk dengan menggunakan kekuatan Tapi jika kita menggunakan hal tersebut Pasti akan ada yang dirugikan Negosiasi itu terdapat bentuknya Dan bentuknya ini adalah Ada dua Yang pertama disebut dengan dialog Dan yang kedua ada yang disebut dengan mediasi Kedua bentuk ini saling berhubungan Yang pertama ada yang disebut dengan dialog Dan yang kedua ada yang disebut dengan mediasi Apa sih keduanya? Coba kita cari tahu Dialog adalah percakapan dua orang atau lebih Membicarakan suatu permasalahan Artinya Pertemuan antara kedua orang atau lebih Yang berbeda kepentingan Untuk membicarakan suatu permasalahan Untuk mencapai suatu kesepakatan Tetapi dalam dialog itu seringkali terjadi Ada yang disebut dengan deadlock Atau disebut dengan jalan buntu Dalam bahasa Indonesia Yang dimana deadlock atau jalan buntu ini Adalah sebuah kondisi Tidak ditemukannya sebuah kesepakatan Diakibatkan tidak adanya persamaan Di antara orang-orang yang berunding tersebut Ketika terjadi sebuah deadlock Atau jalan buntu Maka kita bisa menggunakan bentuk yang kedua Yang disebut dengan mediasi Mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga Dalam penelitian suatu persisian sebagai penasihat Deadlock ini Kita menghadirkan orang ketiga Nah prosesnya disebut dengan mediasi Sedangkan orang ketiganya ini disebut dengan mediator Yang tujuannya mediator ini dapat menengahi persisian yang terjadi Dan memberikan arahan-arahan atau pandangan baru Dari persisian yang terjadi diantara mereka yang bersengketa Hal ini patut dilakukan Karena tidak semuanya itu selalu terjadi sebuah kesepakatan Mungkin kita harus membutuhkan bantuan orang lain Contoh dalam pengerjaan tugas yang kalian lakukan Seringkali kalian ketika membagi tugas bersama teman kalian Terjadi sebuah deadlock atau jalan buntu Yang dimana kalian seringkali Membutuhkan bantuan orang lain Untuk menemukan solusi tersebut Atau di dalam diri keluarga kalian sendiri Ketika kalian berbeda pendapat Kita membutuhkan orang lain Sehingga memunculkan pandangan baru tersebut Berikutnya adalah tujuan dari teks negosiasi Apa sih tujuan dari teks negosiasi ini? Sekali lagi tujuan dari negosiasi ini adalah mencari jalan tengah Menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang ada Dan solusi itu harus saling menguntungkan diantara kedua pihak tersebut Dan tidak boleh ada yang dirigikan Ada pun yang menjadi prioritas adalah kepentingan bersama Kita harus membuat negosiasi ini dari awal Tujuannya adalah mengadepankan kepentingan bersama Tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri Apalagi merugikan orang lain Nah negosiasi ini seringkali kita temukan dalam bentuk jual beli Atau dalam penasahan kesalahpahaman Jadi tidak hanya dijual beli Tapi di berbagai macam kegiatan pun seringkali terjadi apa yang disebut dengan negosiasi Contoh Disini kita temukan sebuah contoh Ilustrasi gambarnya adalah tentang seorang penjual dan pembeli Kalau kita lihat disini ada sebuah transaksi Coba kita lihat dialognya Pertama ada pembeli Berapa harga sekilang mangga ini bang? Penjual mengatakan 30 ribu bu Murah Pembeli boleh kurangkan bang? Belum boleh bu Barangnya bagus loh bu Ini bukan karbitan Matang pohon Pembeli? Ya bang Tapi harganya boleh kurangkan Kan lagi musim bang 20 ribu ya Penjual belum boleh bu 28 ribu ya bu Biar saya dapat untung Baiklah Tapi saya boleh milih sendiri kan bang Kata pembeli Kata penjual Asal jangan pilih yang besar-besar ya bu Nanti saya bisa rugi Iya bang Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk Penjual Saya jamin bu Kalau ada yang busuk Boleh ditularkan Pembeli Baiklah Saya ambil 3 kilo ya pak Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli Untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya Coba kita diskusikan Yang pertama Siapa pelaku dalam dialog tersebut Yang kedua Bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut Ketiga Bagaimana tanggapan penjualnya Yang keempat Apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli Dan yang kelima Bagaimana kesepakatan itu terjadi Saya kira Kalian pasti bisa menjawabnya Jika kalian memperhatikan Dialog yang terjadi Di antara Pedagang dan pembeli tadi Yang pertama Kita coba jawab Siapakah pelaku dalam dialog tersebut Kita temukan adalah Pembeli Dan Penjual Yang kedua Bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut Coba kita lihat Pembeli Mencoba Menurunkan harganya Ya Dengan mengatakan Boleh kurangkan Boleh kurangkan Bang Ada usaha dari dia Lalu dia mengatakan Pada bagian dialog pembeli yang ketiga Iya bang Tapi harganya boleh kurangkan Kan lagi musim bang 20 ribu saja ya Nah Pembeli mencoba Menawar Harga yang lebih murah Daripada harga yang telah disampaikan oleh si penjual Yaitu adalah 30 ribu Lalu bagaimana tanggapan penjualnya Apakah berhasil Kita lihat dari segi diskusinya Tanggapan penjualnya disini Tidak Langsung Menuruti Dari perkataan si pembeli Terjadi sebuah Negosiasi Di antara keduanya Disini Di Pertanyaan pertama Yang dilakukan oleh pembeli Dari kata Boleh kurangkan Bang Penjual menjawab Belum boleh Nah disitu ada penolakan Dan dia memberikan Apa yang disebut dengan Argumentasi Penguat Yaitu pada kata Bu barangnya bagus loh Ini bukan karbitan Matang pohon Argumentasi adalah Alasan yang menguatkan Sebuah pendapat Nah disini ada kata Ini bukan karbitan Matang pohon Si penjual ingin mengatakan Bahwa barang yang dikatakannya Ini adalah barang yang bagus Kalau kalian tahu karbitan Karbitan itu adalah Proses kimiawi Yang dilakukan oleh manusia Untuk mematangkan Buah-buahan Misalnya seperti itu Bisa kalian tanya oleh Masyarakat sekitar Jadi disini penjual Tidak langsung menerima Tawaran Pengajuan yang disampaikan Oleh si pembeli Lalu disini Pertanyaannya Apakah Dalam jala itu Terjadi sebuah kesepakatan Antara penjual dan pembeli Jawabannya ya Ada Dimana kesepakatannya Kesepakatannya itu Adalah dari harga Harganya itu Dari harga Rp30.000 Turun menjadi Rp28.000 Dan itu disepakati oleh Si kedua belah pihaknya Itu adalah penjual dan pembeli Tapi kesepakatan itu Diikuti dengan syarat Apa syaratnya? Syaratnya adalah Si pembeli Boleh milih sendiri Dia menawarkan Tapi saya boleh milih sendiri kan Bang Kata pembeli Lalu penjual juga Menyetujui Ya Silahkan Tetapi juga Ada syaratnya Jangan pilih yang besar-besar Nanti saya rugi Karena memang Tujuan di dalam Sebuah negosiasi itu adalah Menyampaikan pendapat Di antara Masing-masing yang bersengketa Untuk Mencari Kesamaan Dan memunculkan Sebuah Pengajuan Yang akan Disepakati Lalu bagaimana Kesepakatan itu terjadi? Ya Seperti yang tadi Kita katakan Mereka berargumentasi Dan saling memahami Dan akhirnya terjadi Sebuah kesepakatan Yang dimana Harga mangganya turun Dan si pembeli pun Mendapatkan Mangganya Kedua-duanya Mendapatkan Keuntungan Masing-masing Kita lanjutkan Contoh yang kedua Contoh yang kedua Disini Judulnya adalah HP baru Coba kita baca Perihal HP barunya itu Sesungguhnya Sudah lama Rani menginginkannya Beberapa kali Ia membunjuk Ayahnya Agar dibelikan HP Gagal Meminta langsung Pada ayahnya Rani pun Minta bantuan Ibunya Namun Tetap saja Usaha Rani gagal Minggu lalu Rani benar-benar Berusaha Melayakkan Ayahnya Betapa Ia sangat Membutuhkan HP Yah Rani Benar-benar Perlu HP Belikannya Yah Kata Rani Pada ayahnya Ayah belum punya Cukup uang Untuk membeli HP Lagi pula kan Sudah ada Telepon rumah Kata ayah Sambil lontakan Koran Ke atas meja Tapi yah Semua teman Rani punya HP Mereka dapat Dengan mudah Melpon orang tuanya Saat terpaksa Pulang telat Lah Kalau begitu Kamu jangan pulang telat Kata ayah lagi Rani hampir saja Menangis Tak hanya itu yah Rani iris Sama teman-teman Rani Yang dapat dengan mudah Mengundung Materi pembelajaran Mengirim tugas Bahkan berdiskusi Untuk mengerjakan tugas-tugas Tanpa harus keluar rumah Kata Rani Coba kita jawab Pertanyaan Berkaitan dengan Tekst tersebut Yang pertama Apa yang Dajukan Rani pada ayahnya Apa jawabannya HP Baru Yang kedua Apakah Langsung membulkan Permintaan Rani Jawabannya Tidak Alasannya apa Alasannya Yang pertama Di rumah Masih ada Telepon Rumah Jadi tidak Perlu HP Baru Yang ketiga Bagaimana Cara Rani Meyakinkan Ayahnya Kalau kita Baca baik-baik Bahwa Cara Rani Adalah Dengan Memberikan Sebuah Argumentasi Argumentasi Yang pertama Adalah Dia benar-benar Perlu HP Kita bisa Lihat Di sana Yang kedua Juga Rani Mengatakan Bahwa Dia Punya Alasan Agar Mudah Menlepon Orang tuanya Jika terpaksa Pulang-telan Itu adalah Argumentasi Berikutnya Dan Argumentasi Yang berikutnya Adalah Rani Iri Dengan Teman-temannya Yang sudah Memiliki HP Baru Bukan Hanya Argumentasi Tetapi Di sini Cara Rani Meyakinkan Ayahnya Adalah Dengan Menggunakan Mediator Siapa Mediatornya Ibunya Di situ Ada di dalam Paragraf pertama Kita lanjutkan Di sini Bagaimana Cara Ayah Memenuhi Permintaan Rani Kalau kita Lihat Di dalam Tekst Tersebut Adalah Ayah Sudah Menabung Tetapi Uangnya Belum Cukup Itu Ada usaha Dairani Dari Ayahnya Mohon maaf Dan Yang kelima Apakah Permintaan Yang dikaburkan Olahayanya Adakah Search Yang harus Dipenuhi Rani Nah Di sini Belum Kita Temukan Itu Terpotong Tekstnya Jadi Nanti Akan Kita Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Terima Kasih Terima